Pantun! Pantun! Lu! Pantun! Pantun, pi! Cakep! Man! Nice! Main Gimbot bikin pusing! Nice! Terus, dulu gemrot! Sekarang tetap pusing! Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Salam sejahtera! Salam sejahtera! Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan! Sekarang kita akan lanjut untuk pengesahan aula ini. Ini kita masuk sesuatu. Bukan aula pak, ini gedung serba guna. GSU ya? Jadi kita mau peresmian aurat. Aula! Aula! Kita kenalan dulu lah, tak kenal maka tak kendang. Apa? Tak kenal maka? Tak kendang. Tak kenal. Kalau dalam bahasa suna tuh tak kenal maka tak tanya. Tak tanya. Kalau gak kenal tak tanya gitu ya. Kalau saya tak kenal maka tata lu. Lucu kamu. Kamu penyarsor ya. Kamu penyarsor ya. Lucu. Kita kacang mata-kacang mata lucu. Ini siapa? Ini sosok yang luar biasa menjadi inspirasi saya. Jadi anak saya yang masih kecil itu, Lihat Om Eki. Gue bilang. Kenapa ya? Lihat aja. Kalau yang sempat ngeliat program kita yang dibungkus. Selamat siang, malam, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Eki dari Cat Studio. Cat Studio. Jadi kalau ngomong misalnya Cat Studio, ini studio apa sebenarnya? Kan banyak teman Fox yang... Oh pengen tau. Studio itu apa? Studio apa? Studio apa? Bisa nyamain buat ini, latihan musik? Bisa. Bisa. Buat hairdo- hairdo bisa. Nah kalau itu belum kayaknya. Belum. Mau belajar sama bapak ini. Iya. Hairnya bagus ya? Iya, iya. Studio ini biasanya gini kalau udah mau satu jam terakhir ya. Iya bener. Emang kalau gue terakhir gitu. Gimana ngomongnya? Diketok. Ah, atos. Ah, salah gue deh. Tapi yang pasti kalau Cat Studio ini relate banget dengan Fox. Iya, betul. Tiap hari kita pake. Asli. Bener-bener. Jacketnya. Jacketnya keren. Jacketnya hijabnya kita pake. Iya hijab. Belum. Uw, lempa. Belum. Nanti yang pertama. Ini yang mau pake hijab-jab. Gua kristam lagi salah. Ini matanya. Ini hijab gue aja. Hijab gue itu sebenernya. Hijab gue. Hijab gue. Gua teh pengen berusaha hijrah lah. Awang pernah curhat. Gimana? Aku udah capek katanya. Kanan masuk gitu capek. Nah, kan? Orang terjuhat ke mana? Orang ngomong ke mana tuh capek. Pep. Aik gagal. Percuma mana sepapapelas tahun. Aik nanya. Kono si mana buat gagal. Aik di hijab temen. Padahal kan emang bener hidupnya ya. Jadi ini orangnya gitu. Tuki orang jadi cari tanah gitu dulu. Waktu kecil saya tercih aja jadi polwan temen. Nah, yang dicarikan ke bapak orang. Udah. Cukup papa yang jadi polwan. Anak-anak bapak laki-laki tidak boleh jadi polwan. Cukup bapak. Cukup bapak. Oke, kalau balik lagi soal Kate. Ya. Kak Ngeki ini memang punya studio. Eh, punya Kate Studio. Itu kan namanya dong. Kate Studio. Bukan studio-nya punya. Iya, iya. Punya studio. Oh, punya studio. Studio. Ada Kate Studio. Jadi ini bergerak di bidang apa sih, Mang? Di bidang perindustrian. Betul. Perindustrian. Dan terakhir sembako ya. Aparel lah. Aparel. Clothing, clothing, clothing. Jan, baju, baju, baju. Apa-apa, Nanan? Aparel. Aparel. Nah, ngetate, naon. Ngeras, ngeras, ngeras. Baju lah. Pokoknya outfit-outfit-an gitu. Pakaian lah. Cocok pake manggung. Iskodeway. Cocok yang siaran. Mana? 3 PK dulu, eh. 3 PK. Ayah, 3 PK telaku tuh ya tau itu. Eh, gila kali. Eh, 3 PK tuh dingin. Masih, masih. Dingin banget. Lu 3 PK, close hand. Ayah, close now, nah tuh. Close now. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Ini ngomongin masalah. Eki ada di sini gitu. Kita ngomongin masalah. Apa namanya. Baju-baju. Dulu kan Bandung itu identik sama yang namanya distro-distro. Tahun 80-an? Belum lahir. Pionir? Pionir? Ada, ada. Pionir sama speaker. Dagadu. Dagadu. Udah ganti, Jogja. 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 Sudah ya? Bukan. Bukan, Jogja Tepatihan. Yaw, yaw. Bukan, Jogja Tepatihan. Gimana sih? Bingung. Jogja Tepatihan. Jogja Tepatihan. Sorry, sorry. DIY. DIY. Ya, enak istimewa, Yogyakarta. DIY. Iya, 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 iya. Terus ada jogernya Bali. Jogger. Oh, iya. Itu kan Baung? Baung. Baung sekarang-sang. C59. C59 dulu. C59. Benar. Kang Wiwit itu beginian sama saya, Mas. Kio Pisar. Nyanteng. Kang Wiwiti dia, orang dia. Jauh. Jauh. Oh gitu. Iya, C59 zaman dulu ya. C59. 347. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Dia pisah ranjang memang. Tapi kunaunya. Tapi kunaunya. Pisah ranjanya nggak usah lihat sebelah saya dong. Pak. Eh, eh. Dia bukan. Sebentar. Eh. Saya bukan pisah ranjang. Saya bukan pisah ranjang. Bisa imam. Bisa aktif. Bisa aktif. Bisa aktif. Bisa aktif. Jadi kunaun gitu. 347 bukan 346. Kan nomor di sana. Nomor rumah. Nomor tokonya. Nomor tokonya. Oh si om siapa? Om. Dendi. 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 Nah kita telepon. Halo. Kita nggak sejangit. Tapi jaman dulu itu. Ada scatter. Ada prosop. Ada prosop. Apa lagi ya emang? Ada oval research. Oval udah lama juga. Oval juga memang ini termasuk pionir rugi destroy ya. Oke. Itu sih kalo misalkan yang jadi. Apa ya. Yang jadi influence. Prosop. Scatter. 7. Sama oval. Kalo buat saya pribadi ya. Pertama-pertamanya ya. Kesini kesini tuh ada kayak owing. Terus kayak owing. Airplane. 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 Sekarang udah banyak yang nggak ada. Ada diary dulu. Kalo rockman lebih ke distro sih sebenernya. Oh beda nya apa sih. Kalo clothing tuh ya brandnya. Kalo distro tuh tokonya. Tapi isinya. Banyak. Banyak produk berarti. Pantes kemarin saya juga ditawarin tuh tuh produk luar biasa tuh. Apa tuh? Chang Hong. TV. TV. Saya tolak. Saya tolak buat distro. Mas ini mereknya bagus nih. T-shirt namanya Chang Hong. Saya tolak. Ada yang Kirin tau nggak Kirin. Kirin kan. Iya. Kirin. Depannya Miki. Miki Rin. Cilu cowok. Cilu cilu. Cilu cilu. Aduh. Nggak ah. Terus terus. Jadi bedanya itu ya. Kalo capek. Oh jadi bedanya distro sama clothing itu. Kalo konveksi sama... Apa sih namanya tukang jahit yang itu tuh? Permak. Permak. Permak Jean Lab sama Taylor. Sama Taylor apa itu? Maklun. Kalo maklun beda lagi tuh. Istilah-istilah distro. Apa? Perekontikan tuh kan banyak tuh. Iya iya. Kalo misalkan konveksi itu ya. Mereka bikin dari awal ya. Oke. Dari bahan ya. Punya produksi. Kalo misalkan Taylor juga sama. Cuman segmennya beda. Kalo Taylor lebih ke pakaian formal lah gitu. Oke. Iya iya bener. Oh kayak itu Taylor. Eh ibu-ibu kayak bikin gamis gitu. Itu. Di Taylor. Eh konveksi ada juga ya. Tergantung bahannya. Kalo gamis tigarung goni konveksi bisa. Eh sebenernya. Sebenernya. Sebenernya kalo apa. Ada mau nyoba ga pake bahan kain kafan mau nyoba? Kamu ga di kafanin kan? Asa juan. Gus. 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 gemeri begini. Gus. Gus. Gi. Jadi kalau misalnya kayak Dagadu itu kayak trade Makota itu ya. Dagadu, Joger, terus kalau Bandung kan dulu punya C59. C57. Ya. Ada kata-kata ininya lah. Kata-kata apa sih namanya? Tiara. Ya. Kata-kata bijak. Ya ada quotes itu lucu-lucu gitu. Eee. Bener. Tapi dulu juga distro-distro di Bandung banyak ya. Contohnya ada arena. Arena masih sampai sekarang kan. Arena masih ada juara kan. Di BRI baru. Arena salah satu distro juga. Jamannya jadi khas. Distro kan. Distro juga. Oh itu distro. Distro. Dan itu berarti isinya banyak brand. Banyak brand. Dulu tuh ada anonim. Ada anonim. Anonim. Oh anonim. Kalau itu kalau shark-shark itu masuk. Oh itu itu clothing juga sama. Clothing juga ya. Itu keren sih ya. Gue punya beberapa produk. Oh si shark itu. Si shark itu. Itu di BIP kan. BIP. Jadi kan kalau saya beli. Eh pak beli samanya satu shark gitu. Satu shark. Satu shark pak. Satu shark. Shark gitu ya. Baby shark gitu ya. Bisa. Oh oke oke. Berarti banyak banget lah ya. Banyak. Terus itu ada distro. Dan juga ada distro. Terus menjual baju-baju band juga kan ya. Ada. Ya. Iya. Oh riotik. 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 Iya riotik. Kayak yang. Linoleum. Yang di ciamplas apa namanya? Yang di ciamplas tuh. Yang di ciamplas tuh. Oh. Ini apa namanya wing o wings. Wah. Kayak omu. Omu juga sama ya. Si omunium. Omunium. Boid. Linoleum. Apa? Linoleum. Oh linoleum. Gorilas. 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 Banyak berarti ya. Banyak. Itu kalo aku. Di BIP diluhur noan sih gak rena? Ya sak itu sak. Oh di luar food court. Bener. Bener. Gen 21. Food court. Ada yang sebelahnya indian. Rocket. 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 Bener bener bener. Luar negeri baju-baju luar negeri. Oh di jual khusus baju luar negeri ya. Sorry karena gue gak pernah di distro. Iya fubu. Ada tuh fubu tuh. Ada lagunya kan. Fubu lah aku secila hatimu. Dengar nih Aik mah. Aik balik. Aik beneran gak tau. Aik beneran gak tau. Ada yang tau gak? Aik beneran gak tau. Aik lagu dangdut entah. Ada yang tau gak? Tuduh lah aku anjir. Oh. Oh emang jodoh lah ya anjiran. Aik. Aik kesak umur teh kie. Oh gitu. Tapi kalo apa ya. Ya kalo misalkan si distro-distro ini sebenernya. Kan ada yang masih eksis dari lu sampe sekarang. Itu kan sedikit emangnya. Bukan sedikit sih. Apa? Banyak juga. Banyak tapi karena si saingannya lebih banyak. Terus. Terus. Bagisnya ya sedikit demi sedikit. Terus. Jadi sebenernya siapa yang kuat modalnya ki. Itu akan tetep bertahan segalanya. Gak cukup modal aja. Gak. Tapi promo misalnya. Ya promo. Ya kita harus ngikutin zaman lah. Apa yang lagi hype sekarang harus kita ikutin. Gak bisa terus kita dengan pake cara konvensional. Kalau dengan dunia yang udah digital ini gak bisa. Oh. Jadi sudah mengikuti zamannya. Ya harus. Bener-bener. Sosial medianya dipergunakan. Iya. Bener-bener. Keren sih sebetulnya. Kalau misalkan pengen dapetin produk Vericate. Itu gimana caranya bang? Bisa datang ke toko kita. Di jalan Sultan Agung nomor 7A Bandung. Oke. Setelah tahun. Sultan Agung. Itu rupusannya di sebuah. Pasti. Kelas. Kelas itu. Nah. Nice. 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 Sosisi. Sosisi. Iya bener ya. Terus bisa juga langsung ke marketplace kita. Di cat.studio. Ada di semua marketplace. Toko oran. Toko ijo. Toko biru. Sama yang tiktok shop. Boleh bilang gak sih? Boleh. Bebas sih. Toko oran. Shopee. Toko ijo. Toko ijo. Aplikasi ijo. Pemguna sekitar ya? Berarti si toko ijo ini gak boleh dibawa ke pelabuhan ratu. Kenapa? Oh iya. Ya kan temenang no ijo hejo. Hulek. Oh iya temenang. Siap ke pelabuhan ratu hulek. So. Hulek melek. Kau nyirorok gitu. Ya deh. Selain ada di digital. Di e-commerce. Kita juga ada di tokonya. Offline store dan online store. Complete lah semua. Cari aja kate.studio. Oke. Ini udah semuanya. Ada atasan sampai bawah. Head to toe nya. Head to toe ada. Head to toe. Mantap semua ada. Dari topi. Topi ada. Sampai sendal. Sendal. Tasmakomo barunya tasmada. 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 Aduh. Outerware ada. Tuh. Ha? Tapperware. Halusnya. Tapperware. Halusnya. Tapperware. Halusnya. Tapperware. Halusnya. Tapperware. Tapi ayo yang pernah bahwa lah. Dicarikan keindung orang. Gara-gara Tapperware. Pasti. Kempis. Tapperware bener sih. Maksudnya gini. Diindung-indung orang banyak. Dibanding lengit Tapperware lengit. Menikani lengit budak. Lengit budak. Menikani tiangan ayo. Ayo yang pernah kerinangornya. Katanya. Kapan pulang nak? Katanya. Nanti mah. Wah. Maksudnya kesebangga. Tuh. Tapperware mama dimana? Ayo. 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 jadi percaya ya jadi orang bilang kalau ya Bandung kita gitu karena musiknya karena kulinernya terus distronya juga harus kita akuin kalau Bandung tuh luar biasa dan akhirnya banyak juga ya distro-distro di luar kota Bandung tapi tetap gitu misalnya ada beberapa daerah tapi tetap kan baru-baru daerah tetap ada anak ke Bandung deh ke Bandung deh di situ juga ada distro lokal distro-distro di luar kota ngambil barangnya dari distro juga bahkan konveksi saya juga ngerjain buat salah satu brand yang di luar kota apa mereka tidak punya konveksi gitu di daerah ini atau memang menurut saya sama kualitasnya kualitasnya sama saiznya cuttingnya biasanya suka jadi di maklun maklum 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 eh kita ngomongin masalah cutting itu dari distro ke distro dari desa ke desa dari distro ke distro itu sama gak sih kalau ukuran S M L beda sih biasanya biasanya beda terus dari si distro nya sendiri juga punya sizing yang berbeda kita ada yang reguler apa reguler fit itu yang biasa kita pakai gitu kalau slim fit biasanya orang suka yang apa ya yang yang indis-indis biasanya jaman sekarang ini nih dari 2019 tuh kita udah mulai pakai yang ini ya distro itu terkenal dengan motor metik motor metiknya di hadap nama motornya metik maksudnya yang pagawe-pagawe distro pagawe clothing tuh mempulirkan kayak gitunya sama biasanya tuh shopkeeper orangnya cantik-cantik itu sengaja gimana tuh buat menarik sih kan kalau menarik konsumen kan sebenarnya nggak cuman hanya lelaki nya tapi kan cewe juga kan harus ada si penjaga toko netik kuduka sep gitu kan orang yang oh kayaknya asuk distro si jojo balik deh orang mana iya iya bener mana tau gitu ya namun mana asuka distro eta ayo si jo ayo milu milu balik maksudnya gimana gak jadi ayo selesai dantang ah 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 restorasi indonesia nanti tolong mukanya jojo diliatin ya dia tau jadi jojo nanya tadi iya iya jadi sih itu emangnya shopkeeper-nya gak rilis gitu terus dibogohan ku nuboga distro-nya terus akhirnya dikawin terus dikawin gitu ya emang gitu tersi itu tersi abimante iya iya pembaturan gila jaman nih orangnya iya kan jujur jujur jadi gitu Gie lamun memang itu terjadi ayo gak akan jadi distro Gie sekarang kan kan kita sebentar lagi ini mau masuk ke bulan puasa gitu ya terus kemudian lebaran gitu se-se-efek Maksudnya sesibuk apa sih Persiapan buat Kate Karena Alhamdulillah sih kalau si Kate sendiri Si detailing Sama jadualing Scheduling segala macam udah terbentuk ya Jadi sebelum lebaran Bahkan sebelum puasa 3 bulan sebelum puasa Kita udah menyiapkan semua Berarti udah santai lah Lagi produksi sekarang Ditunggu aja mungkin Di bulan ini nih bulan Februari Ada beberapa produk terbaru dari Kate Studio Karena bener gak sih Kalau lebaran itu bisa mengganti Beberapa bulan Keuntungan dari bulan-bulan kemarin Sebenernya ya Bisa triple malah Itu bisa banget Gitu Jadi sekali lagi boleh lah Bang Kasih tau kalau mau dateng ke storynya Dimana kalau mau tau informasi Lebih lanjutnya dan mau dapetin produknya Kate Studio itu dimana Kalau misalkan mau dapet produknya Kate Studio Balik lagi tadi kita ada toko offline dan toko online Toko offline di Jalan Sultan Agung Nomor 7A Bandung Terus kalau misalkan mau cari online Bisa cari di semua marketplace Bahkan kita ada website sendiri Keywordnya Kate.studio O-K-E-I-T-H TITIK Studio STU-D-I-O jadi kalo pengen nonton guys talk episode selanjutnya ini perdana ya ini perdana ini production sebenernak ini perdana siin bungkus lagi kamarnya gini kita mah gara-gara si oka gara-gara si radit jangan lupa ya harus nonton kita di guys talk guys talk itu di youtube ya youtube channelnya vox radio boleh di klik aja disitu terus juga pokoknya nanti kita bakal banyak ini ya banyak apa namanya banyak narasumber banyak narasumber yang luar biasa gitu jangan lupa juga follow instagram kita di vox radio dan juga pastinya tiga laki-laki ngobrol luar biasa jadi empat batangan kita butuh yang full set dong kalau full set itu lebih enak yang paling penting tiga laki-laki ngobrol gak pake gengsi nah itu dia yes terimakasih banyak terimakasih banyak atur dulu atur dulu bisa terus terimakasih semuanya siap oke sampai ketemu lagi ya jangan lupa like, comment, and subscribe orang bingung iya pilihnya di dia tadi sama aja kayak like, subscribe, and comment channel youtubenya vox radio bye-bye sampai berjumpa lagi nice nice 91.7 FM 91.7 FM